Intro Empat hari menjelang perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018 di jalur arteri tepatnya di perbatasan Majalengka, Cirebon yang berlokasi di perapatan sumber jaya Majalengka masih belum terlihat adanya lonjakan arus mudik yang signifikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, di jalur arteri dari arah Bandung menuju Cirebon arus lalu lintas masih dipadati dengan pengguna jalan lokal sedangkan untuk para pemudik sendiri terlihat tidak ada peningkatan. Pasar Tumpah yang berlokasi di Panjalin, perapatan sumber jaya terlihat arus lalu lintas untuk sementara yang menggunakan kendaraan mobil dialihkan ke jalur Raja Galuh. Hal ini untuk menghindari kemacetan, di mana pihak petugas kepolisian dari Polres Majalengka juga turun langsung untuk mengatur arus lalu lintas tersebut. Sementara menurut salah satu anggota pos PAM mengatur perapatan sumber jaya aset Yayan mengatakan, di Hamin 4 jelang lebaran ini, di jalur arteri untuk pemudik dengan menggunakan roda 2 belum terlihat ada peningkatan. Sementara itu jalur perbatasan Majalengka dan Cirebon masih dipadati oleh pengendara lokal. Saya terkini untuk arus balik dari Cirebon ke Bandung maupun sebaliknya, sampai saat ini dalam keadaan lancar, aman, itu arus mudik belum terlihat ada peningkatan, dan yang dari arah mudik itu belum kelihatan rame, Alhamdulillah karena kita mengalihkan ke jalur Aja Galung, di sana juga ada personil yang sudah mengalihkan arus sehingga kelancaran menjadi lancar, arus lalu menjadi lancar. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!